selamat menikmati selamat menikmati saya ingin membagikan informasi tentang pemberian bantuan untuk sarana ibadah pendidikan agama Islam di sekolah Bapak Ibu yang berbahagia bahwasannya dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direkturat Jenderal Pendidikan Islam ini memberikan peluang bantuan kepada sekolah-sekolah yang ingin menambah atau merenovasi ringan untuk sarana ibadah yang ada di sekolah Bapak Ibu nah di surat tindaran ini dikeluarkan tiga hari yang lalu tepatnya tanggal 8 Agustus dan untuk permohonan nanti itu ditutup pada tanggal 22 Agustus sekarang baru tanggal 11 artinya masih ada waktu kurang lebih 11 hari ke depan jika Bapak Ibu menginginkan untuk mendapatkan bantuan ini kemudian caranya bagaimana maka pihak sekolah itu harus membuat akun silaba ini bisa diakses dari http s.2 double slash simwas .kemenak.go.id slash silaba atau bisa juga diketik di google langsung silaba juga ketemu nah nanti untuk panduannya dan syarat-syarat atau kriteria-kriteria sekolah yang boleh mengajukan proposal seperti apa dan bantuan bantuannya nilainya berapa nanti kita bahas di juknisnya ini Bapak Ibu juga Bapak Ibu nanti bisa jika ingin melihat secara detail silakan juga nanti di download di deskripsi ini untuk syarat edaran dan petunjuknya serta contoh-contoh surat permohonan sudah ada disertakan di sini Bapak Ibu bahwa di tujuan penggunaan bantuan ini adalah satu diantaranya untuk meningkatkan mutu pembelajaran bayai di sekolah kemudian juga untuk meningkatkan mutu sarana praktek ibadah di sekolah kemudian juga untuk menerapkan atau mendukung penerapan budaya agamis di lingkungan sekolah kemudian juga membantu pembunuhan kebutuhan sarana ibadah di sekolah dan lain-lain nanti Bapak Ibu bisa dibaca di deskripsinya nanti lalu sekolah ini apa saja yang boleh mengajukan jadi Bapak Ibu ini bisa diajukan oleh jenjang dari PAUD atau TK SD SMP SMA dan SMK nah kemudian persyaratannya yaitu di satuan pendidikan atau di sekolah tersebut menyelenggarakan mapel pendidikan agama Islam kemudian memiliki siswa beragama Islam juga memiliki masjid atau musola atau tempat ibadah atau laboratorium PAI kemudian melengkapi dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan petunjuk yang ada di sini di bentuk bantuannya ini adalah dari anggaran DIPA Direkturat Pendidikan Islam tahun 2022 kemudian jenis bantuannya apa jadi bantuannya nanti Bapak Ibu bisa dibelikan perabot seperti lemari meja kursi petugas sarana karpen sajadah pengeras suara jadwal sholat fardu keset kipas angin fasilitas tutup budu dan lain-lain atau juga bisa untuk membeli kitab atau buku atau CD lalu juga bisa untuk perlengkapan lainnya misalnya buku inventaris atau alat kebersihan jam dinding penunjuk waktu sholat kota amal dan lain-lain nanti Bapak Ibu bisa baca lalu juga boleh untuk renovasi kecil musola atau masjid atau bagian lain dari musola atau masjid seperti tempat udu lemari dan lain sebagainya kemudian prosedurnya seperti ini Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan di depan tadi yaitu bantuannya ini diajukan melalui aplikasi silaba nah cara mengajukannya yaitu sekolah harus membuat akun terlebih dahulu dengan cara registrasi di silaba PAI lalu juga ada melampirkan disini ini nanti kalau saya jelaskan lebih dari 20 menit intinya Bapak Ibu jika Bapak Ibu nanti misalnya kebingungan untuk bagaimana membuat akun silaba Bapak Ibu bisa komentar lewat kolom chat nanti akan saya bantu bagaimana caranya membuat akun silaba kemudian contoh-contohnya disini nah ini juga Bapak Ibu ada dua jadi dokumennya itu di upload melalui akun silaba kemudian berkas hard copy nya itu juga nanti dikirim rantap dua ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI Lantai 8 Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 dan 4 Jakarta Pusat Nah Kemudian di Dana Bantuan ini juga tidak diperbolehkan untuk ini dikembalikan kepada pemberi bantuan sarana ibadah artinya tidak boleh dipulangkan ke pemberi bantuan jika sudah dirima dan juga tidak boleh diambil hasilnya oleh pemberi bantuan artinya ini mutlak memang benar-benar untuk sekolah kemudian ini Bapak-Ibu ada ketentuan pembukuan dan lain-lain lalu yang lebih penting disini adalah ini Bapak-Ibu laporan narasi dan laporan keuangan dibuat satu berkas dikirimkan pemberi bantuan dengan CKMA seperti ini ini melalui akun silaba tetapi hardcopy-nya tetap dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam seperti yang di atas tadi kemudian ini di bawah ini ada contoh surat permohonannya Bapak-Ibu disini ini format permohonan bantuan ini kop surat kop surat ini tentu disini dilampirkan dengan kop sekolah kemudian diberi nomornya lampirannya berapa lembar kemudian permohonan bantuan ditujukan ke ini blablabla segala macam maka Bapak-Ibu tinggal kopi saja untuk surat kedaran ini disesuaikan dengan nama sekolah lalu ini bentuk SPTGM nya kemudian ini bentuk laporan untuk penggunaan bantuan sarana ibadahnya ini juga sudah diterangkan disini rinciannya sesuai dengan nanti apa yang akan Bapak-Ibu belanjakan kemudian nilai besaran dari bantuan tersebut adalah senilai 10 juta rupiah dan ini sekolah tiap-tiap sekolah boleh mengajukan tentu nanti akan diverifikasi dan divalidasi oleh petugas kementerian agama sana dan disini di dalam surat edaran ini juga Bapak-Ibu jika Bapak-Ibu ingin menyampaikan informasi lainnya ini bisa ke whatsapp nomor 018 sekian-sekian nah dua-dua surat ini nanti akan saya lampirkan di deskripsi dan Bapak-Ibu bisa mempelajarinya lebih detail demikian mudah-mudahan informasi ini bermanfaat tentu saja jika informasi ini dirasa bermanfaat silahkan di share ke teman-teman sekolah yang lain siapa tahu sekolah yang lain membutuhkan bantuan ini demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh